Gelar Palawan Nasional diberikan pemerintah kepada seorang warga negara Indonesia yang semata hidupnya melakukan tindakan yang sangat berjata bagi kepentingan bangsa dan negara. Oleh sebab itu, Palawan Nasional mempatu dihargai. Namun hal tersebut tidak didapat oleh seorang Palawan Nasional yang bernama dan malahkan. Pada masa perjuangan, hingga akhir sayangnya, namatan mata seringkali ditampingkan. Biografi Tan Malaka dan kisah hidup sang pahlawan nasional Tan Malaka adalah tokoh legendaris Indonesia yang menjadi pahlawan nasional. Tan Malaka adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia. Namanya sangat legenda, bahkan ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Soekarno berdasarkan keputusan Presiden RI No. 53 yang ditandatangani pada tanggal 28 Maret tahun 1963. Lantas, bagaimana sepak terjang dan kisah hidupnya? Saking legendarisnya, kisah hidup pria bernama lengkap Sultan Ibrahim gelar datuk Tan Malaka ini pernah diteliti oleh sejarawan Belanda bernama Harry Albert Poise selama puluhan tahun. Poise tidak hanya meneliti Tan Malaka lewat arsip-arsip kolonial di sekitar Leiden dan Amsterdam. Ia juga mendatangi negara-negara yang pernah menjadi tempat singgah Tan Malaka selain Indonesia, seperti Amerika, Inggris, Perancis, Jerman, Rusia, juga Filipina. Ia bahkan ke Rusia untuk melacak arsip kominteran Sultan Malaka di Moskwa. Kisah Hidup Tan Malaka Tan Malaka adalah lulusan Quick School, Sekolah Guru, Bukit Tinggi. Berkat kecerdasannya, ia bersekolah di Belanda. Tapi, untuk bersekolah di sana, ia sempat meminjam dana dari orang-orang sekampungnya dan mendapat bantuan dari mantan gurunya. Pada awalnya, pria kelahiran tanggal 2 Juni tahun 1897 ini ingin mendapatkan akte untuk jadi kepala sekolah, tetapi karena sakit, ia hanya mendapatkan akte guru biasa. Ketika selesai mengenyam pendidikan, ia pun pulang ke Indonesia dan mengajar anak-anak kuli perkebunan TNI Tanjung Murawa, Delhi, Sumatera Utara. Dia kemudian merantau ke Jawa dan pergi ke Semarang. Di sana, dia ikut Sarekat Islam Cabang Semarang dan sempat membangun sekolah di Semarang. Sebelum diusir dari Hindia Belanda, Tan Malaka juga sempat memimpin Partai Komunis Indonesia, PKI. Tan Malaka jadi salah satu sosok yang menghantui pinggiran sejarah kaum kiri di Indonesia. Tan Malaka aktif di Partai Komunis Indonesia, PKI, di masa awal pergerakan dan pernah juga menjabat sebagai wakil kominteren, organisasi komunis di Asia Tenggara. Dilansir dalam buku Tan Malaka oleh Mas Sikur Arif Rahman, Tan Malaka memiliki nama kecil yaitu Ibrahim. Pada usia sekitar 16 tahun melalui upacara adat, Ibrahim mendapatkan gelar Datuk Tan Malaka. Dari sinilah, ia dikenal sebagai Datuk Tan Malaka. Gelar Datuk Tan Malaka adalah gelar semibangsawan yang didapatkan dari garis keturunan sang ibu. Kata Datuk memiliki arti pemimpin, orang yang dituakan, penghulu, atau kepala adat. Sejarah perjuangan Tan Malaka hingga dapat gelar pahlawan nasional. Berikut sosok Tan Malaka yang perlu diketahui. 1. Tan Malaka lahir di Suliki Tan Malaka lahir pada tahun 1897. Tempat kelahirannya sekarang dikenal sebagai Nagari Pandang Gadang, Suliki, 50 kota Sumatera Barat. Ayahnya bernama H.M. Rasat, seorang pegawai pertanian dan ibunya bernama Rangkayo Sinah, putri orang yang disegani di desanya. Sehingga Tan Malaka termasuk dalam golongan keluarga terpandang, paling tidak di daerah setempat. 2. Pendidikan Tan Malaka Tan Malaka pada tahun 1913 mengenyam pendidikan Quick School Bukit Tinggi dan Riks Quick School Harlem, Belanda. 3. Tan Malaka dalam Partai Politik PKI menjadi kendaraan politiknya untuk membebaskan orang-orang pribumi yang ditindas, diperas serta dihina oleh sistem kolonialisme dan kapitalisme Belanda. Ia memilih partai ini untuk dijadikan jalan pembebasan lantaran PKI mengusung gerakan revolusioner. Jiwanya yang revolusioner menemukan tempat yang cocok di PKI. Ia tidak peduli bahwa dengan masuk PKI, dirinya akan menemukan kesulitan-kesulitan berhadapan dengan pemerintah. Tekadnya yang kuat untuk membela tanah air dan bangsa dari arogansi penjajah membuatnya rela meskipun harus hidup menderita. Munculnya sifat radikal Tan Malaka terjadi ketika Tan Malaka menemukan ketimpangan sosial di lingkungan sekitar. 4. Tan Malaka dan Pergerakan Kiri Tan Malaka tiba di Moskwa, Rusia pada tahun 1922. Ia menghabiskan waktu di sana dengan berpartisipasi dalam kegiatan komintern. Ia mengambil bagian dalam Komite Eksekutif Komunis Internasional, ECCI, untuk Kongres keempat. Dalam Kongres tersebut Tan Malaka memainkan peranan penting dan menyatakan idenya untuk pertama kalinya. Tentang hubungan antara partai-partai komunis dan ekspresi nasionalisme seperti pergerakan pan-Islam dan gerakan boykot terhadap kekuatan imperialis yang berkembang di India. 5. Tan Malaka ditangkap Berbagai rintangan dihadapi oleh Tan Malaka dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tan Malaka pernah ditangkap dan dibuang ke Kupang hingga diusir dari Indonesia seiring dengan konflik dengan Partai Komunis Indonesia dan Tan Malaka juga pernah diduga sebagai dalang penculikan Sultan Syahrir pada tahun 1946. Meskipun begitu, Tan Malaka memiliki segudang prestasi seperti mendidikan Partai Pari, 1927, dan Partai Murba, 1948. Tan Malaka juga mendidikan sekolah dan mengajar di China tahun 1936 dan sekolah tinggi ke Singapura. Selama 30 tahun terus menentang kolonialisme di berbagai daerah dan dianggap sebagai sosok yang menentang diplomasi Belanda yang merugikan posisi Indonesia. Tan Malaka dikejar-kejar hingga ditempat dan lenyap di kaki Gunung Wilis, kediri tahun 1949. Semasa hidupnya, Tan Malaka hidup berpindah-pindah dari satu negara ke negara yang lain, termasuk Rusia yang memuat menjadi Uni Soviet. Di negara itu, Tan Malaka menjadi anggota komintern, anggota komunis internasional. Ia sempat berselisih dengan pemuasa Uni Soviet, Joseph Stalin dan dituduh sebagai Trotskis. Sebelum Perang Dunia II, Tan Malaka hidup dalam penyamaran sekitar Asia Tenggara. Dalam masa-masa itu, ia pun menggunakan banyak nama samaran seperti Ilyas Hussein ketika di Indonesia, Alicio Rivera ketika di Filipina, Hassan Gozali di Singapura, Osorio di Shanghai, dan Ong Sung Lee di Hong Kong. Di akhir masa pendudukan Jepang, dia menyamar sebagai mandor di Banten dan menghabiskan waktu untuk menulis karya besarnya, madilom, materialisme, dialektika, dan logika. Di masa revolusi, Tan Malaka dianggap otak dari peristiwa tanggal 3 Juli tahun 1946. Dia menentang hasil perundingan Republik Indonesia dengan Belanda. Saat itu, Tan Malaka menuntut merdeka 100%. Tan Malaka terlibat dalam persatuan perjuangan bersama Jenderal Sudirman. Tan Malaka juga pernah mendirikan Partai Musyawarah Rakyat Banyak, Murba. Partai ini pernah ikut pemilu 1955, namun dibekukan pada tahun 1965. Tan Malaka terbunuh sekitar Februari tahun 1949. Tan Malaka tewas ditembak oleh pasukan militer Indonesia tanpa pengadilan di Selopanggung, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, pada tanggal 21 Februari tahun 1949. Eksekutornya berasal dari Brigade Sikatan atas Perintah Petinggi Militer Jawa Timur. Tan Malaka dibunuh karena perlawanannya yang konsisten terhadap pemerintah yang bersikap moderat dan penuh kompromi terhadap Belanda. Belakangan, Presiden Soekarno menetapkan Tan Malaka sebagai pahlawan nasional berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 53 yang ditandatangani pada tanggal 28 Maret tahun 1963. Pengikutnya yang paling terkenal adalah Adam Malik dan Muhammad Yamin. Demikian sekilas biografi tentang Tan Malaka, guru yang gandrung akan jalan revolusi. Semoga bermanfaat. Dukung terus channel ini dengan klik like, subscribe, komen, dan share agar channel ini dapat berkembang dan dapat turut serta berbagi informasi kepada kita semua. Terima kasih untuk hadirnya, dan sampai ketemu di video berikutnya. See you. Terima kasih telah menonton!